Kami tidak akan pernah menghianati dan meninggalkan kawan seperjuangan. Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerinda dan PKB serta menghilangkan hak PKB karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan lima partai yang buah koalisi bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara bermusyawarah mupakat serta secara khusus akan dibicarakan bersama-sama kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elit PKB maupun Pak Muhammad selaku ketua umum PKB yang merasa tidak pernah diberitahu tentang nama koalisi untuk menjaga soliditas koalisi namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB serta kami tidak akan pernah menghianati dan meninggalkan kawan seperjuangan dengan dinamika yang terjadi terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB yaitu menerima kerjasama politik dengan partai Nasdem sehingga otomatis menyebabkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKR menjadi bubar dengan sendirinya pada prinsipnya kami menghormati mengucapkan selamat berjuang serta mengajak PKB untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang saya Ihsan Sitorus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!